Kopi kapal RLP, your last will be enak Berarti di kiri sebentar ya, Bung Tio ya Betul Asnawi di sisi flank kanan, Marcelo Ferida dan juga Mark Locke Serta di depan Rafael Streik dan juga Dimas Dajat sebagai juru kedok Ya, saya ingin bertin lama melakukan debutnya bersama dengan tim Nasional Garuda Sedangkan bagi Aifar Jernar merupakan penampilan kedua Bagi Aifar di tim Nasional Garuda termasuk Rafael Streik Yang akan menjadi striker nomor 9, bisa menjadi 3-4-3 atau perubahan 3-5-2 Ya, yang pasti yang paling penting saat ini adalah ketenangan Jangan nervous Mentaliti disini dibutuhkan pelan dari pelatih tentunya Untuk bisa menenangkan para pemain, jangan gugup ya Ya, usia matang dari Asnawi Bakuala, 23 tahun Pemain asal Makassar yang saat ini bermain di Jongnam Dragon Liga Korea Menjadi kapten ke-11an, ini menjadi pemain versatile Dan kita lihat, line up dari juara dunia Argentina Ya, ini seperti saya katakan tadi, intinya adalah Kalau di lini belakang tidak terlalu banyak perubahan pemain Hanya ada dua, PSL masuk menghantikan kemendi Dan Valenda Medina menghantikan Marcus Akunya Ya, sementara Palacios, Facundo, Loselso, Giovaro Loselso, juga Parades Akan berada di tengah untuk mendukung perbuatan dari Nicolas Gonzalez Dan juga Giovaro Fares yang akan lebih berperan sebagai klasik nomor 9 atau target nomor Ya, ini para pemain serangan di mana Rodrigo de Paul, Alejandro Garnaccio, Giovanni Ya, tentunya Giovaro Loselso, pemain tidak diangkut ke Piala Binnaga terkena mengalami cira Hulian Alvares Yang juga menjadi anggota Argentina di Piala Dunia 2022 Di mana mereka menjadi juara dunia Hulian Alvares Crossing dari Molina Ini serangan balik dari Argentina kembali Berhasil dipatahkan pilihan Arizky Redo Yang langsung memblok Selanjutnya dicoba dilakukan oleh pemain Argentina Yang mencoba dilakukan oleh pemain Argentina yang menunggu Piala Binnaga-Binnaga bisa harus terus cepat untuk keluar dari LNV Mereka Sehingga bisa alirkan bola untuk ke tengah dan ke depan Kembali Argentina Julián Alvares Oh, berupa sangat baik Berhasil dibatuh dengan sangat cantik Buat tapi Nah, kita lihat Oleh Armando Arizky Redo Bagaimana serangan-serangan cepat yang coba dilakukan para pemain Argentina Belum-belum sangat menyurutkan pertahanan Indonesia Mengakukan oleh Giovanni Los Pelatih ketiga Argentina yang mempersembahkan gelar Piala Dunia Setelah Luis Cesar Menotti tahun 1978 di Argentina Dan juga Kalos Belado tahun 1986 Dan Chris Kaloni Kini serangan balik dari Indonesia Marcelino Teruang dan memberikan bola kepada pemain dari Indonesia Marcelino Ferdinand Kita lihat bagian pelanggaran dilakukan terhadap Marcelino Ferdinand Kini Joggi Ahmad Langsung ke tengah Marcelino ke belakang Ivariener Yang jauh tertutup langsung bagian Argentina Akhirnya sudah dari Karedes Oh, sangat berbahaya syuting langsung Berhasil dipatahkan oleh Hernando Ari Julian Alvarez Berhasil Alhamdulillah Bebas yang tentu saya sangat berbahaya Hati-hati Hernando Ari Oh, tidak Langsung Oh, nampaknya hanya membentur tadi Dan menghasilkan Tendangan penjuru Clashing yang coba dilakukan oleh Giovanni Los Celso Yang tidak jadi diangkut Scaloni Sudah sekali bisa membaca permainan Argentina Sudah, Bung Jerman Iya, bukan saat sekarang kita lihat Indonesia sangat sukses Sampai melakukan event block Dan kita lihat sendiri bahwa Argentina Sangat kesulitan untuk melakukan event block Di posisinya Indonesia Tapi ia mencoba untuk keluar Meski pressing dari tim Argentina sangat keter Tapi bagaimana mereka untuk mencoba keluar dari Pertanian dari Bung Jerman Lampanya lempar ke dalam buat Indonesia Sampai melingkir 27 Pemain Argentina Belum bisa Menjebol kawan Indonesia Menjebol kawan saja Indonesia Terus bisa menelahankan Performa seperti ini Coba dikejar kalian oleh Armarez Hati-hati Jordi Ahmad Hati-hati Jordi Ahmad Oh Oh Kehual yang sangat terbaik tadi Alhamdulillah 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 Lagi-lagi kerjasama yang sangat baik Justru Jordi Ahmad yang melakukan lutut Tapi kita lihat Banyak reaksi Walaupun kesalahan dilakukan oleh Jordi Tapi Tapi kita lihat pemain-pemain antisipasi Antisipasi dari pemain-pemain atau teman-temannya sangat luar biasa Kita lihat juga Keeper sangat-sangat Sigat untuk Mencekat Pemainan dari Dari Argentina Tapi kita lihat bagaimana Killer Instinct dari pemain Argino Sangat cepat Sangat cepat melakukan presi Dan dia sangat melakukan presi Dan dia tahu di mana posisi Disiakan saja oleh Patinama Kita lebar ke dalam Ke belakang Kepada Marcelino Ada Asnawi Masih Asnawi Ketengah hati-hati Asnawi Mereka sangat cepat Asnawi Hati-hati Asnawi Sangat baik Sangat baik Yang dilakukan Asnawi Sangat baik Keputusan penyaterasa Dia setelah kalah bola Cepat melakukan reaksi Untuk melakukan penyerangan Luar biasa Suiting luar biasa Kelas dunia Suiting kelas dunia Luar biasa Suiting kelas dunia Tendangan Torpedo tadi Torpedo dari Pernales Pemen asal Juventus Benar-benar sulit tadi Untuk diantisipasi Oleh Hernando Arisutaryadi Sebuah kuliah yang Kelas Bung Firman Betul Di menit ke-37 Goal dunia Yang dilakukan Semain-main Argentinan Luar biasa Berbelok arah dua kali Luar biasa Suiting dari Paredes Bagaikan Torpedo Yang sulit diantisipasi Oleh Hernando Arisutaryadi Untuk panggung Baskor Menjadi 1-0 Pemain asal Juventus tadi Mencoba kewak Hernando Arisutaryadi Memang sangat sulit Sangat sulit Sangat di pojok Sekalipun Firman Betul Argentinan mencoba Bermain dengan Truppast Mencoba bermain Dengan Pro-sing Dari Dari samping Dan akhirnya Mereka tidak bisa juga Melakukan tembus Di pertahanan lawan Dan akhirnya Mereka mencoba Untuk melakukan Suiting dari jarak jauh Tapi gol tadi Pemain emisi Memang tidak ada Yang berusaha Menutup di depan Tadi Bung Firman Sangat bebas Buat Paredes Untuk melakukan Suiting yang sangat keras Tadi Mereka Luar biasa Cepat Pengambilan keputusan Besisiennya Gakal tadi Hati-hati Kampagot Cain Patinama Masih Patinama Dua bola ke depan Patinama Rafael Strike Berguel dengan Romero Kampagot tadi Balirai para pemain Dari Argentina Ini Paredes Masih Paredes Kini ada Bonanet Langsung ke depan Arak kepada Losel Sobat Terobosan Alvarez Hati-hati Alvarez Alhamdulillah Sangat bahaya Bung Berbawang bola Berbahaya Berkesan Sangat berbahaya Apa yang dilakukan Para pemain Argentina ini Bung Firman Di area kotak penalti Keputusan mereka Sangat-sangat cepat Dan sangat berbahaya Situasi sangat sempit ya Sangat sempit Luangnya tidak ada Tapi mereka muncul Caya untuk pasang Pasang kalau berlaku Tapi seidaknya Para pemain Dimas Derajat Masih Dimas Rumpang langsung Masih Dimas Dimas Angkat ke penalti Suting Pertama buat Indonesia Kini kita lihat Jordi Ahmad Berduem Dipatahkan kita Ada Ergen Bangor Umpan ke depan langsung Ada Ferdinand Masih Ferdinand Ada kita lihat Padinama Sayang Padinama Gagal tadi Selain balik Kita lihat ada Otro Sesok ini Sangat cepat Langsung masuk ke dalam Capai diberikan Merikan upan terobosankan Langsung kepada Medina Tidak offset tadi Hal ini hasil Diraih oleh Para pemain Argentina Kini kita lihat ada Los El Sodi Hampir kita lihat Oleh Ivan Yenar Masih Medina Angkat Oh sudah keluar Dari tempat saya Duduk pun Terlihat bola Keluar Lapangan Tadi kan Bungkir Dan babak pertama Sudah selesai Indonesia Ketinggalan 1-0 Lewat golnya Diciptakan oleh Para desa Lewat tendangan Yang sangat-sangat Jauh Tadi Dan apa bisa kami Akan kembali ke studio Di Kepun Juru Jakarta Tendangan bebas Ada sekitar Lima pemain Indonesia Di kotak penalti Mudah saja Buat Martinez Ini adalah Tangkapan pertama Dan tendangan pemain Indonesia Bungkirman Di perpaling pengalaman Saya sangat-sangat Dengan pemain Satu ini Anak dari Carlos McAllister Pemain yang pernah mempertuat Boca Juniors Bersama Maradona saat itu Kini kita lihat Arhan pertama Angkat Berbahaya Mengarah tadi Kepada Elkan Bagot Tapi bola Yang diberikan oleh Arhan Gagak melalui Romero Pemain atau Back asal Spurs Ini termasuk servis Ini termasuk servis Walaupun dengan cara True in ke dalam Tapi ini bagian dari Dari servis Dilakukan oleh Arhan Ini sangat luar biasa Ini pengalaman ketiga Bungkir Betul Ini kelebihan Ini kelebihan dari Arhan Arhan pertama Tentang penjuru Indonesia Belakukan sudah Berbahaya Sudah tadi Oh dibuang saja oleh Empat Redes Sangat jauh Ini Lo Celso Oh berhasil Dipatahkan dengan Sangat baik tadi Oleh Jordi Ahmad Nanti Jordi Sudah tidak asing lagi Dengan pemain-pemain Asal Argentina Kena di La Liga Bersama Rayo Valecano Dan juga Real Betis Sudah sering berhadapan Dengan pemain-pemain Asal Argentina Lo Celso langsung Umpan Oh Lagi-lagi Komunikasi Tidak mampu dibaca Dengan sangat Baik oleh para pemain Belakang Indonesia Sedikit bengong Tadi Bung Firman Goal yang dilakukan Tim Argentina Melalui servis Komunikasi Dari pemain-pemain Indonesia Agar lemah ini Mudah-mudahan Bisa bangkit lagi Mudah-mudahan Bisa bangkit Kita lihat bagaimana Sudulang Mudah-mudahan Penampannya Romero Pemain asal Spurs Sangat luar biasa Romero Memang performanya Di Premier League Sangat baik Bermain sebanyak 27 kali Di Premier League Dan 7 kali bermain Di Liga Oh Langsung ke arah Gawang Berbahaya Rizkirino Gagal tadi Sangat berbahaya Dan sangat baik Dalam para pemain Indonesia Namun sayang Bung Firman Dua kali servis Melalui True in Sangat berbahaya Argentina Tadi lakukan Luar biasa Di dunia pun Sangat sulit Untuk mengantisipasi Hal seperti ini Bung Firman Mengantisipasi Bola True in Dari Arahan pertama Iya Lepkan sudah Berbahaya Oh Didorong tadi Rizkirino Tundul lagi Jordi Amat Coba dikejar oleh Dendy Dipulang saja oleh Ivan Gonzalez Jordi Amat Langsung ke depan Pada Ivar Yenner Masih Yenner Masih Yenner Siapa yang dikejar oleh Yenner Terus diburu Kita lihat Yenner Langsung arahkan kepada Arahan pertama Yang lebih bola terlalu Jauh tadi Bung Firman Tapi agak lakukan Para pemain Indonesia Sudah cukup baik Bung Firman Masih Alkan Langsung ke depan Arahkan Sangat cepat Sangat baik Ada Alhan pertama Masih Alhan Oh mudah saja Alek Romero Coba ditekan lagi Alek Witan Sulaiman Coba direbut Apun Nanet Hati-hati Sudah mendekat kotak Pinati Oh Alhamdulillah Tidak ada satupun Pemain Argentina Meskipun tadi sudah Mengicar bola Kita Dan Nacho Silo Celso Bukan sebuah pelanggaran Dikiru oleh Senawi Oh selanjutnya Coba mengejar kepada PNW Indonesia Ada sekitar 4,3 pemain Indonesia Langsung cepat Arahkan kepada Denny Sunistiawan Masih Denny Ahat Lalu terburu-buru Lalu terburu-buru Memberikan bola pada saat Demi tidak siap Untuk melakukan adu Sebulin Matinas Sudah agak maju sedikit Untuk bisa mengantisipasi Lempar ke dalam Dari Arhan pertama Lakukan sudah Tinggi Coba dikejar Oh dibuang saja oleh Garnacho Oh bahaya datang sudah Sudah Tadi Oh terlepas Oh dibiarkan saja tadi Akhirnya Loselso Coba didekati oleh Masino Ferginan Apakah sebuah pelanggaran Tadi Abung firman Pelanggaran Pelanggaran Tiga kali service Dari Bruin Sangat berbahaya juga Agak tekan juga Agak tekan juga Terdekan juga Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Emiliano Martinez Atau Emi Di di tengah Masih Jainer Umpan cepat Arahkan kepada Dendy Dendy Oh Tuhan Oh Tuhan Gagal Dendy Nampaknya kurang tenang Dan Apa yang Endak berlakuan oleh Dendy Padahal memiliki peluang Yang sangat baik Untuk bisa melakukan Shooting ke kawang Dendy harus mencoba Untuk melindungi bola Karena sangat Masih sangat jauh Masih sangat Sangat dia bisa Menguasai Karena dia seorang Pemain striker Transisi Defending Oh kini Dendy Masih Dendy Pelanggaran Nampaknya dilakukan Oleh Pemain Argentina Tadi Parades Sedikit frustasi Frustasi Pemain-pemain Argentina Sangat baik Indonesia Pertandingan Malam ini Jordi Jordi Ahmad Witan Suleman Kembali pada Jordi Ibargienan Amat baik Tadi Marcelino Makini Marcelino Lampaknya ada pergantian Pertandingan pemain lagi Kata-kata-kata Coba dilakukan Para pemain dari Argentina Yaakob Sayuri Masih cantik sekali Luar biasa Cantik kamu hari ini Khususnya Indonesia Tidak-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terbukti 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 hanya dua gol Yang bisa dilakukan Pada pemain Argentina Ini di pertandingan Ini Bung Firman Betul Ini berkat dari Strategi yang dibangun oleh Bud Sintayong Dan tim jajarannya Sangat luar biasa Dan tim jajarannya